Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Eksum Tech, kita lanjut, Kapten Tsubasa Dream Team ya, kita lanjut, Garuda Cup, 64 besar teman-teman, ya sistem knockout, regulasinya masih sama, S30 ya, formation effect nyala, correct position nyala, artinya nggak bisa invalid position, ya kita tunggu lawannya, ya ini yang gue pake, ya teman-teman ini sementara, sementara, mungkin kalau SDF dapet, mungkin ada yang bisa diganti, ya sebenernya ini kalau main rank juga, ini lubang gue, ini, ini, sama ini ya, karena ini masih S30, masih kecil ya ini ya, karena relatif baru dapet teman-teman, jadinya belum bisa terlalu ganas, sama ininya juga, kalte juga ya, oke, sego goreng, sego goreng, KST Pusat, aduh apa ini KST, ini jadi penasaran lagi nih KST, ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe, kalau teman-teman bisa masukkan teman-teman boleh tulis di kolom komentar Nah mungkin teman-teman, ada bisa kasih tau nih, KST Pusat apa nih ya KST, ya Bingung nih gue Ini pake namanya yang memancing-memancing sih, jadinya Ini ya, jadi penasaran nih gue Kemarin misteri UMP Udah terpecahkan deh Universitas Muhammadiyah Purwarjo Baru waduh subasa ya pagi-pagi bikin pola aja mp coba kita tes kesini ada robson ternyata ya nggak lihat deh robson nongol aja dia wuih oke natureza natureza baru lumayan bagus ya temen-temen hai lumayan bagus oke ini kayaknya banyak pas-pas aneh nih ya hai 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 e-court garza kenapa jadi keras banget ya aduh ini kenapa pasnya miss terus offside Oke kita sedikit fokus temen-temen sedikit fokus biar kita bisa dapet polanya ini kayaknya bisa ke Dias ya Diasnya kita tabrak eeiko ga ada so Terima kasih telah menonton! 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 ngangkep ya kayaknya ini momentumnya sama situ mental mental menang elemen ini mungkin menang elemen ya kalau salinas ya salinas baru ini harus dicolok skill cat nya yang DF ya kalau mau kuat karena momentum 475 ya skill bawaan itu enggak bisa seperti yang apa namanya enggak bisa seperti yang DF ya karena akan yang depan momentumnya gope ya kalau nggak salah tapi stamina juga gede oke kayaknya dia dia suka emak ngasih natureza ya natureza want to coba ya kita taruh di tengah buat iseng ya kita tahu kan minat eh eh bisa sih bisa ya one two three three oke kita lanjut eh aduh subasa ya malah subasa kayaknya umpan ke depan langsung atau enggak ke Victorino nih oh Dribble kalau Dribble lawannya kali ini Levin 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 awas awas yeah raja ya salah cサイズ ih h y g mad n m Oke. Maju dong, Natu. Natu, Natu. Natu. Roberto. Roberto. Auuu, Roberto. 30.000 sih. Tapi sudutnya jelek ya. Boleh lah. Uh, kritikal. Kok kena ini ya? Kena pressure ya? Kena pressure ya? Gila? 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 Roberto. Satu gol. Gila? Gila? awas 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 oke kena nih dia ya oke kalau S30 coba ya kita tes ya teman-teman ya kalau dia want to kenapa dia tekel nih tekelnya kan force momentum ya wah ternyata lewat mungkin karena dia kritikal ya jadi nggak kena Oke danger Oh ternyata masih jauh awas Oh gentile lewat eh wah berbahaya ini kuning gue baru pertama kali nih ngeliat oke mulernya ini dululah jadi super saya dulu ya gila kita lihat deh puler Tyler Oke ternyata enggak bisa enggak bisa ya memang kalau ada David mungkin lebih sakti lagi memang tanksi Clifford ya oke kita bales kita bales terima kasih gue penasaran nih bisa aja boleh Salinas ya kalau pakai bias ya dari groundshot ya ayahnya sih bisa Oleh salinasi juga Gak terlalu kuat ya teman-teman Aduh Ternah ginian lagi cuy Ternah ginian Oke kayaknya kita perlu kasih Ke Snyder Dropnya 25% ya Gila ya memang sebenernya Robson ini gak terlalu gede Ya still defense ya Tapi Dropnya 25% cuy Gede banget cuy Jadi berasa banget bocor Bocor sebocor-bocornya ya Oke 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 Minah Oke Oke kalau teman-teman Pake Natu Reza ini Ya Kalau bisa diusahakan Diusahakan Pake skill High flying shot Ya High flying shot Jadi yang ini nih Apa namanya Flying overdrive ya Itu momentumnya 510 Jadi Kalau teman-teman Pake low ball Itu Potensi goalnya Agak kecil teman-teman Dibanding high ball Sama ground shoot Jadi kalau di total Skor Natu Reza ini Paling tinggi itu Skor yang high ball Gitu ya Jadi kemungkinan Goalnya itu Besar banget Kalau high ball Tapi kalau low ball itu Dia di peringkat ke 3 Nomor 2 itu Ground shoot Ground shootnya Natu Reza Yang Melecle flying shot Oke Kayaknya dia memang Gak main ini ya Ngasih Baru mulai Langsung kasih ke tengah Wantu ya Jadi kita Lanjut teman-teman Kita lanjut Di Match Kedua Match Kedua Teman-teman Kita lanjut Waktu Bajunya Baju gue yang tadi Gue pake baju apa ini ya Coba tau Dia pasin Gino ini Jujur aja Teman-teman Dibilang bagus banget Enggak ya Dibilang bagus banget Enggak Dibilang jelek Enggak Jadi dia kelasnya Di tengah Tapi kalau Victorino Pasangannya Itu Lebih parah Kalau menurut gue ya Lebih jelek Dibanding Gino Jadi Gino lebih bagus Yang baru ya Dibanding Victorino Dibandingkan 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 Nah Ini 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 udah bener teman-teman Jadi cari highball Kalau Naturaiza ya Oh Jadi jangan lowball ya Kecuali kepepet Gak apa-apa dah Tidak 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 Kita bales Oke Kayaknya Alberto nya Bisa dilewatin Kita tes ya Ke Alberto Ini kelihatannya Akun baru ya Teman-teman Akun X1000DB Karena flagnya Flag China Jadi Kelihatannya Enggak semua Skill nya Jadi Jadi Gua bisa Cebak-cebak deh Blok dong Eya Kan Eya 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 Kalau gak Keblok Bisa gua tabrak juga Sih sebenernya Si ya Alberto itu Dia kuat Kuat banget Teman-teman Di level Bola udara ya Jadi jangan coba-coba ya Kalau teman-teman Kalau matchup sama Alberto Itu Ngadu highball Atau gak lowball Itu namanya Apa ya Itu namanya Oon ya Karena Pasifnya Sengaja Dibikin Nyala Satu sama Kita Coba curi Lagi 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 Rible lagi Atau Passing Mungkin Passing bisa Langsung Kena tu Depan Oke Kayaknya dia Gak punya Passing ya Dia mungkin Adanya Wantu Mungkin Wantunya Sama Misaki Itu Kayak Masifin juga Kita Dikil Oke Kalau gitu Ngadepnya Sama Sama siapa Nih Tidak Bisa Kawan Ada Kalet Ada Kalet Wah Gila Dibalas Kal juga Awas Gitu Gentil Wah Gentil Gimana Ini Sama Victorino Kalah Cik Tidak teger brand oke teger brand ya jarang-jarang nih gue lihat teger brand oke offside ya terlalu gercep oke kita lanjut di babak kedua ya mungkin ini harus gue pindahin demi menjaga keamanan ini ini sayang ya teman-teman yang nggak bisa kita klik ya mungkin kedepan nanti bisa di klik ya mungkin ya tapi kalau bisa di klik sih agak sedikit curang sih kalau menurut gue emang ini sebenarnya drop soundnya sih nggak ganggu ya memang ya di tengah oke kita lanjut kita lanjut sekarang di tuker wilfort di depan apa namanya natureza di belakang Albert Albertonya digeser oke 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 hai 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 hias kalau dapet passing dari pascal dapet 5% lagi ya kalau nggak salah itu tak terkalahkan temen-temen apalagi lagi full power gua pernah itu ngadu matchup sama siapa namanya Gentile ya Gentile baru padu matchup tapi baru dapet passing bias dari pascal itu ngadu lewat biasanya gua nggak lewat kalau ngadu dribble sama tekel sama Gentile hai 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 oke gua beruntung banget ini ketemunya mungkin masih hoki gua teman-teman belum ketemu Michael ya padahal di grup gua ada yang ada yang punya Michael ya sekarang tuh namanya kayaknya game ini ya untuk sekarang kayaknya udah nggak cocok kayaknya Captain Tsubasa Dream Team kayaknya yang cocok Captain Michael Dream Team Captain Michael Dream Team mungkin kalau nanti Misaki keluar ya Misaki SDF mungkin super OP mirip-mirip-mirip kayak Michael mungkin kita bisa bandingin Michael apa Misaki yang lebih OP ya kan kalau Misaki lebih OP bisa kita ganti namanya jadi Captain Misaki ya Captain Misaki Dream Team jadi digilir ya nama Captain ya jadi udah nggak berlaku lagi yang namanya Captain Tsubasa ya encantat Rp3 so buat popok kata tato Nina Nina alt- zat- have-hat kaburnya ini danger-zat- have-hat seein danger-zat- have-hat ya mau Wantu ya Wantu tapi dia ngadepin Cups ya bisa sih Oke kita tes Oh dia berbeda Oh begitu Boleh 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 Oh Habis nih saya nih Dibalas Putih Putih masih ada apa Putih ya Jangan lupa kita bales kita coba gol lagi satu lagi teman-teman mana nih natureza oke ke Pak Berto ayo Pak Berto kaiser mau hat-trick nih kayaknya tadi gua pertama di Snyder ya gua kedua Snyder kaiser mau hat-trick aja dong kaiser oke kaiser lowball ternyata Oke kita shoot kita coba ground-shootnya teman-teman bosan ya yang apa namanya highball terus ayah semua shootnya Snyder sebut payah karena api ya tendangan api hai 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 oreni hando dekirai shoot warai wuuhuuhu boleh 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 kalau gitu makan yang ini shoot levin yang baru iya new levin shot ya buat teman-teman yang tanya Bang kenapa enggak pakai perosius levin shot kalau gua pakai perosius levin shot gua bu gua harus buang levin Club gua karena dupe dupe nya levin itu udah pada gua misterin teman-teman ya kan kan waktu itu enggak tahu dapat levin ini jadinya udah kebuang kenapa enggak pakai levin shot ya kan yang warna bi yang warna hijau ya kan kenapa pakai yang ini yang ini momentumnya beda dikit kok beda 10 ya kalau nggak salah dan kalau levin shot itu besi shoot dari deket kalau ini dari jauh juga bisa jadi gue lebih gini new levin shot hai 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 oke want to terakhir ide wangetana kubasa 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 ternyata Oke teman-teman skornya ternyata sama-sama match pertama 31 jadi nanti kita tunggu update-an ya ketemu siapa selanjutnya segini aja videonya kali ini jangan lupa subscribe kalau tempat-tempat dimasukkan temen-temen boleh tulis tolong konekhan sampai ketemu di next video